Intro Oke, jadi ini cerita singkat saya dari event Samsung yang saya ikuti kemarin tanggal 10 Oktober Saya termasuk di antara beberapa tech reviewer dan media yang diundang oleh Samsung Indonesia Untuk menghadiri workshop Samsung Galaxy Foldable dan ekosistemnya Di acara ini kami diajak untuk mencoba perangkat foldable dan ekosistem terbaru mereka Galaxy Fold for 5G, Flip for 5G, Galaxy Watch 5 dan Buds 2 Pro Saya sendiri mendapat kesempatan untuk mencoba Galaxy Fold for 5G dan Galaxy Watch 5 Untuk Galaxy Watch 5 sendiri menurut saya adalah sebuah wearable yang patut kalian miliki Kalau kalian itu orangnya aktif berolahraga dan butuh perangkat untuk memantau kesehatan Fitur olahraganya itu lengkap dan sangat membantu dan pemantau kesehatannya juga tergolong lengkap ya Termasuk kayak ada strip monitoring gitu Saya pernah review Galaxy Watch 5 Pro kurang lebih sama Paling sama Galaxy Watch 5 itu beda dikit-dikit aja fiturnya yang gak ada Kalau Galaxy Fold for 5G ini gimana? Jadi selama 2 hari menggunakan Fold for ini Kami diajak untuk mengeksplore kemampuannya untuk penggunaan sehari-hari Dari penggunaan casual sampai untuk produktivitas Jadi ini HP dari pertama kali saya pegang Memang sangat terasa kalau kelasnya itu ada di atas beberapa HP flagship yang pernah saya coba Bodinya itu solid, terasa premium banget pas digenggam Dan saya juga termasuk merasa nyaman ya pas menggenggam HP ini Walaupun memang dalam kondisi terlipat itu dia tebal Kalau untuk performa dalam penggunaan sehari-hari Udah gak perlu diragukan Karena memang Z Fold 4 ini punya spesifikasi yang sangat mumpuni Terus untuk digunakan dalam posisi terlipat layaknya smartphone biasa Ataupun dalam posisi terbuka seperti tablet Dia itu terasa nyaman Jadi sangat praktis karena bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Dan kita tuh gak perlu bawa 2 gadget terpisah lagi Buat kerja juga udah pasti lebih enak ya dibanding menggunakan smartphone biasa Karena dengan layar yang besar dalam posisi terbuka Dia bisa membuka sampai 3 aplikasi segaligus Jadi sangat berguna buat yang sehari-harinya mengandalkan smartphone Untuk menghandle kerjaannya Ada yang bikin saya ragu untuk pindah dari S22 Ultra ke Z Fold 4 Yang itu adalah pada kemampuan kameranya Mungkin ada yang follow Instagram Trending Tech atau Instagram pribadi saya Bisa lihat kalau foto-foto yang saya post Memang kebanyakan diambil menggunakan S22 Ultra Jadi ini saat yang tepat untuk menjajal kameranya Dan setelah jepret sana sini dan lihat hasilnya Saya merasa kuah sih Kamera utamanya tuh bisa menghasilkan foto yang detailnya itu baik Dan dynamic range-nya lebar Terus warnanya juga bagus dan gak over Bahkan kondisi di dalam ruangan Sekalipun yang cahainya sedikit Dia itu masih tetap oke Warna dari ketiga kameranya Ketiga lensa belakang ini Bisa dibilang cukup konsisten ya Untuk foto portrait yang sering saya pakai ini Saya juga suka banget sama hasilnya Ini yang ada di S22 Ultra Yang bikin saya gagal move on ke hape-hape lain Jadi foto portrait-nya ini tajam Bokeh-nya terlihat natural dan rapi Dynamic range juga rebar Saya merasa hasil portrait Galaxy Z Fold 4 5G ini Gak kalah cakep sama S22 Ultra Kalian bisa lihat sendiri aja hasilnya deh Untuk foto di kondisi low light atau malam hari juga termasuk Bagus ya saya bilang ya Noisenya bisa minimal dan warnanya tetap terjaga juga Memang Samsung belakangan terus mengembangkan fitur nitrography-nya Supaya foto di malam hari itu bisa dapat hasil yang memuaskan Yang paling saya suka dari penggunaan kameranya adalah Fitur selfie dengan menggunakan kamera utama Jadi kita bisa selfie menggunakan kamera utama Dan menggunakan layar covernya sebagai viewfinder sekaligus Di mode ini kalian usah khawatir layar belakangnya kesentuh ya Jadi layar belakangnya ini bakal otomatis tidak aktif Dan aman dari sentuhan tangan kita Gak akan mengganggu pas kita foto selfie Saya merasa ini sangat berguna Apalagi buat konten kreator yang sering mengandalkan smartphone buat bikin vlog Atau konten lain lah buat sosial media Dengan begini bisa tetap menjaga kualitas kontennya Untuk baterai bisa saya bilang termasuk awet ya Bisa diandalkan seharian Karena selama 2 hari pemakaian itu saya ngecasnya tuh sehari sekali doang Jadi kita gak cuma dapet prestisnya aja ya di hape ini Buat produktivitas dan penggunaan sehari-hari juga sangat terasa nyaman Mungkin itu aja yang bisa saya share di video ini Semoga kalian mendapat info bermanfaat ya dari video ini Karena ini cuma sharing aja Gak lupa juga saya terima kasih buat Samsung Indonesia yang kasih kesempatan Buat nyobain perangkat terbarunya ini Yaudah terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax